What's up school friends, welcome back to Time Out Dan yang pasti satu lagi jangan lupa untuk support merchandise gua yaitu No Limits Nah bagi kalian yang mau order baju No Limits Ada beberapa model bisa langsung aja DM at nolimits underscore underscore ID di Instagram So thank you very much Dan, wah udah lama banget nih kita gak bikin video Time Out ya Udah lama gak ada berita basket yang menarik untuk dibahas Tapi akhirnya di Amerika kemarin ini Wah ada superstar high school yang bikin berita kalian semua pasti udah tau Yaitu Jalen Green Jalen Green ini dan Isaiah Todd juga Ini kemarin akhirnya memutuskan untuk skip college dan langsung ke NBA G League Dan ini menurut gue, wah akan menjadi ancaman nih Untuk NCAA kedepannya Oke backgroundnya sedikit Jadi commissioner NBA Adam Silver Sempat meminta presidennya NBA G League yaitu Sharif Abdul Rahim Mantan pemainnya Sacramento Kings dan juga Vancouver Grizzlies Untuk memikirkan suatu program agar top high school prospect Seperti RJ Hampton tahun lalu dan juga Lamelo Ball Tidak memilih untuk pergi ke Australia bermain di NBL Tapi tetep mau di USA Karena kita tau scout scout jauh banget kalo mau menonton pertandingan mereka Mereka harus terbang ke Australia untuk melihat perkembangannya Lamelo dan juga RJ Hampton Sehingga Adam Silver meminta Sharif Abdul Rahim untuk memikirkan suatu program agar pemain-pemain ini mau stay di Amerika Dan akhirnya didapatkan program ini Menurut gue programnya sangat menarik dan akan menjadi ancaman untuk NCAA Karena NBA G League akan melaunching sebuah tim di Los Angeles Ini dihususkan katanya untuk mungkin top high school prospects dijadikan satu tim Tapi gue gak tau mereka kan baru dapet dua nih Gue gak tau bisa dapet lagi gak nih yang lain-lain yang lapan lagi gitu ya Dengan gaji rata-rata katanya kemungkinan 125 ribu dolar Tapi sekarang ini gue kalo gue gak salah itu ya 125 ribu dolar Tapi yang pasti Jalen Green mendapatkan gaji yang cukup besar katanya di atas 500 ribu dolar Dan juga akan mendapatkan free scholarship ke kampus manapun yang dia pilih Jadi ini memang tawaran yang sangat menarik sekali Dan dia pun selama satu tahun akan diguide oleh pelati-pelati NBA Dan dia akan diajarkan dan adjustment untuk lifestyle di NBA Mungkin dapet pelatihan financial juga Serta juga mungkin dapet advice-advice dari pemain-pemain NBA yang senior-senior So ini program sangat menarik banget Tapi ini kalo menurut gue hanya bisa untuk mungkin top 10 prospect di NBA draft Misalnya kayak Jalen Green di 2021 gitu Karena ini pasti hanya untuk pemain-pemain yang udah pasti masuk NBA Dan skillsnya udah mampu untuk di NBA Jalen Green kalian udah liat sendiri halnya Luar biasa banget Dia tingginya 6-2 atau 6-3 ya Sorry 6-4 maybe 6-4 terus dia kayak explosive sekali Bisa main combo guard 3 point-nya range-nya juga jauh Wah dia kok udah dapet bola rebound Bisa langsung fast break Coast to coast sendiri dan itu gak bisa di stop Slasher yang bagus juga Dia kok gak salah di class of 2020 di high school itu Dia number at least top 3 Dan dia juga diprediksi bisa menjadi lottery pick di NBA draft tahun 2021 Dan dia juga orang-orang itu punya daerah Filipin juga Jadi banyak banget yang ngomongin tentang itu Tapi setau gue dia gak bakal bisa main tuh di tim nasional Filipin Karena udah pernah main di tim junior-nya USA Basketball Oke Jalen Green menurut gue mengambil decision Yang akan membuat trend ini bermakin berkembang Karena kita tau dulu sebenernya tuh udah ada Brandon Jennings yang memulai Singkat gue yang mulai pertama tuh Brandon Jennings ke Itali Lalu ada Emmanuel Moudie juga yang ke China Lalu ada beberapa pemain lagi juga setelah Lame Lobol Dan juga ada RJ Hampton yang ke Australia Jadi ini akan menjadi suatu ancaman untuk NCAA Walaupun memang ada plus minusnya sih menurut gue main di NCAA atau enggak gitu Karena di NCAA kita tau Apa ya Gengsinya tinggi Dan juga lu maulah memiliki pengalaman Apa ya Pengalaman bermain di college basketball Dimana kalau bisa main di NCAA tournament di March Madness tuh luar biasa banget ya Enggak semua pemain bisa merasakan itu Ini akan jadi ancaman bila Tiba-tiba top 10 pemain high school Bisa-bisa masuk ke NBA League semua Karena kita tau NCAA itu hidup dari pemain-pemain superstar juga nih Kayak misalkan dulu ada Zion Williamson, RJ Barrett Itu kan orang-orang pengen nonton semua di Duke gitu Jadi NCAA ini juga terlihat buruk saat ini nih Jadi mereka mikir wah ini gimana nih agar enggak semuanya kejilik gitu Karena kita tau juga NCAA ini menjadi tempat dimana pemain hanya stop satu tahun aja Jadi langsung ke NBA Jadi NCAA menurut gue harus memikirkan cara juga bagaimana tetap bisa mengamankan beberapa superstar lah Karena juga kita tau fansnya college basketball tuh banyak banget dan sangat fanatik sekali Tapi yang pasti ini adalah sebuah ancaman baru untuk NCAA Dimana NBA League ini menurut gue juga menarik banget 500 ribu dolar itu bukan uang kecil untuk seorang pemain high school Karena orang dari high school pasti mikir Wah kalau gue di NCAA cederah bahaya juga ya nanti ya Maksudnya draft stock gue bisa turun ataupun bisa enggak di draft Gue harus bermain di overseas mungkin uangnya enggak sebesar ini Jadi itu yang akan ada di otaknya pemain-pemain yang top lah di high school gitu Untuk memikirkan apakah untuk ngambil NBA League atau enggak Dan juga kesempatan mendapatkan scholarship ke kampus manapun yang mereka mau Dan kapanpun itu juga menjadi suatu hal yang menarik Karena educationnya mereka mereka akan tetap dapet juga So NBA League saat ini berada di atas angin menurut gue Untuk merekrut pemain-pemain high school top daripada NCAA So kita akan lihat aja nanti trennya Siapa lagi yang akan mengikuti jejaknya Jalen Green dan juga Isaiah Todd Gue yakin akan ada beberapa lagi nantinya Dan juga gue main denger-denger katanya Kai Soto mau diambil ke NBA G League juga Tapi gue belum tau nih bagaimana Tapi yang pasti Kai Soto menurut gue sih kalau di NBA G League bisa masuk sih So guys itu aja sih video timeout gue hari ini Semoga cukup menarik pembahasannya antara Siapa nih kira-kira yang akan lebih dipilih oleh pemain high school NBA G League Pathway kah? Atau NCAA kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Bila kalian jadi pemain high school top di Amerika Kira-kira kamu lebih milih kemana nih? Lebih milih ke NBA G League? Atau milih ke NCAA? Tulis aja di komen section langsung di bawah Thank you banget guys yang udah nonton videonya hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching Stay safe And I'll see you guys next video Peace Peace